Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, dikasih Tuhan, berjumpa kembali saudara. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, selalu menyertai dan memberkati setiap kita dimanapun berada. Nah Bapak Ibu, dikasih Tuhan sebelum kita masuk dalam pendengaran kebenaran firman Tuhan, dan kita berdoa. Bapak di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Atas kasih setiamu, pertolongan dan perlindungan-Mu yang menyertai kami. Hingga kami ada pada saat hari ini oleh karena kemurahan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Tuhan, biar langkau berkati pendengaran kami, hati kami, dan pemikiran kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, o rapi juga hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga kami dapat mengerti, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Nah Bapak Ibu, dikasih Tuhan, selamat pagi. Sialum. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Sedara, kita buka kitab kita sedara, kita baca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Masmur 25 ayat 3, sedara. Masmur 25 ayat 3, demikian kebenaran firman Tuhan. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka berbuat kianat dengan tidak ada alasan. Nah Bapak Ibu, sedara, apa yang bisa mengubah waktu Tuhan? Apa yang bisa mengubah waktu Tuhan, sedara? Waktu Tuhan, tetapkan bisa diubah. Waktu yang Tuhan tetapkan bisa diubah. Sedara, ada yang bisa membuat Tuhan mengubahnya? Tentu hal ini yang kita harapkan, sedara. Nah Bapak Ibu, perubahan yang dimaksud adalah untuk kebaikan kita. Haleluya. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya, sedara? Bagaimana caranya, Ibu? Kasih bisa mengubah waktunya Tuhan. Amen. Yesus dan Maria ibunya sangat mengasihi kedua mempelai. Sedara, Yesus dan ibunya tidak ingin kedua mempelai dipermalukan. Pada pernikahan, setelah pernikahan, sedara. Nah oleh sebab itu, Yesus mengubah waktunya karena rasa kasihan yang besar itu. Amen. Yesus mengubah waktunya karena rasa kasihan yang besar itu. Nah Bapak Ibu, saat kehabisan anggur, Maria meminta Yesus untuk melakukan mujijat. Maria meminta Yesus untuk melakukan mujijat, sedara. Dalam renungan kemarin, kita membaca bahwa Yesus berkata bahwa waktunya belum tiba. Tetapi, sedara, tetapi melihat kasih Maria yang begitu besar kepada mempelai, akhirnya Yesus bertindak. Yesus bertindak, Yesus membuat mujijat, mengubah air biasa menjadi anggur yang lejah. Haleluya, haleluya. Pesta dari mempelai diselamatkan. Amen. Yesus mengubah waktunya. Sudaraku, peristiwa di Niniwi, kasih dapat mengubah keputusan Tuhan. Hal itu pernah terjadi pada kota Niniwi, sedara. Dalam 40 hari ke depan, Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwi itu. Nah hal itu dapat kita lihat pada ayat di bawah ini, sedara. Dalam Yunus 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru. 40 hari lagi makan Niniwi akan ditunggang balikan. Bapak-Ibu dikasih Tuhan, namun Tuhan membatalkan keputusannya karena Niniwi bertobat. Itu dapat kita lihat pada ayat Yunus 3 ayat 5 sampai 10, sedara. Orang Niniwi percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwi, turunlah ia dari singgah sana. Ditanggalkannya jawabannya. Sudaraku, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah Raja. Dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan, Diniiniwi demikian. Nah Bapak-Ibu saudara, aku dikasih Tuhan. Manusia dan ternak lembu, sapi, kambing, domba. Tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkain. Berselubungkain kabung, saudara. Dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dengan menyesal. Serta berbalik dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga iya, sehingga kita tidak binasa. Saudara, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu. Yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya. Tingkah laku yang jahat. Maka menyesalalah karena melapetaka. Telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan iya pun tidak jadi melakukannya. Saudaraku, Pertobatan. Pertobatan membuat Tuhan berbalas kasihan. Sehingga Tuhan membatalkan keputusannya. Oleh sebab itu, saudaraku, Marilah kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama. Karena dengan demikian, saudara. Tuhan akan mengubah waktu dan keputusannya. Tuhan akan mengubah waktu dan keputusannya. Saudara, Hidup orang lain akan diberkati dan hidup Anda juga diberkati. Hidup orang lain diberkati. Hidup kita juga diberkati. Apakah kita tidak mau? Saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan mengetahui. Tuhan melihat dan Tuhan mengerti. Setiap pergumulan Bapak, Ibu, Saudara. Tapi ingat Bapak, Ibu dikasihi Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kecuali kita harus bertobat. Semakin mendekat kepada Tuhan. Lewat kehidupan kita yang semakin dekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah rancangannya yang tadinya memberikan hukuman bagi setiap kita. Dia akan melihat dan dia akan berbelas kasihan. Bapak, Ibu, dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang menyertai setiap Bapak, Ibu yang mendengarkan renungan bagi pada saat hari ini. Bapak, Ibu, dikasihi Tuhan. Tuhan yang memberkati. Kita masuk dalam doa secara. Bapak, di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menyelamatkan hidup tegur dan jiwa kami. Kami mau Tuhan seturut dengan kebenaran firman-Mu berubah dari jalan-jalan kami yang tidak berkenan kepadamu. Oleh karena itu, Tuhan tuntunlah hidup kami. Kuasailah hidup tubuh dan jiwa kami. Tuh kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. supaya hukuman-Mu Tuhan tidak tersampaikan kepada kami. Oleh karena kasih-Mu yang besar yang berkarya di dalam setiap hati dan pemikiran kami. Tuhan tolong kami. Supaya kami semakin hari semakin berkenan kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, seluruh para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan. Di pagi hari ini, Tuhan berkati. Apapun perkara, apapun permasalahan, pergumulan hidupnya, Tuhan capur tangan, Tuhan tolong. Siapapun Tuhan dan dimanapun mereka berada, tangan kasih-Mu Tuhan terluruh bagi mereka pada saat hari ini. Yang mereka mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan dan mengalami pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya yang sakit juga disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen, amen, amen. Bapak, Ibu, dikasih Tuhan. Bila ada permohonan doa, boleh Bapak, Ibu isi komentar di bawah supaya kami bisa mendoakan Bapak, Ibu. Dimanapun berada pergumulan, permasalahan, atau apa yang bisa kami doakan untuk Bapak, Ibu. Boleh isi tapping di bawah atau isi komentar di bawah supaya kami dapat mendoakan. Nah, Bapak, Ibu, apabila diberkati dengan renungan bagi yang ada di dalam channel ini, Renungan dan Irman Tuhan, boleh Bapak, Ibu tekan subscribe-nya, dan like, ya. Pilih ikon loncengnya, pastikan loncengnya, supaya video-video terbaru yang terapet dalam channel ini boleh Bapak, Ibu dapatkan setiap hari. Dan setiap hari, Bapak, Ibu didoakan. Nah, Bapak, Ibu, dikasih Tuhan demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menjagai setiap Bapak, Ibu, dan Tuhanlah yang menjagai, melindungi setiap keluarga. Keluarga lepas keluarga, baik pribadi lepas pribadi. Haleluya, Bapak, Ibu dikasih Tuhan. Dan dalam channel ini kita akan berencana dalam setiap malam kita akan membacakan kebenaran atau firman Tuhan rencana dari kejadian sampai wahyu. Bapak, Ibu dikasih Tuhan apabila ada masukan atau memberitahuat atau boleh kita mulai baca dari perjanjian baru. Boleh silakan masukkan, ya. Supaya kita boleh bacakan dari kitab perjanjian baru atau dari kitab perjanjian lama dari kejadian atau dari Matius. Ya, Bapak, Ibu, boleh kasih masukan supaya kita mulai, ya. Supaya kita boleh mulai dari dari mana, ya. Karena channel ini untuk kita dan ya, kita sama-sama berdoa dan kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari channel ini, Bapak, Ibu. Nah, Bapak, Ibu dikasih Tuhan demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Tuhanlah yang berbikati berjumpa kembali kita dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amen.